Intro Selamat malam kembali lagi dengan saya Muhammad Taufiq Alman Somantri di kabar malam Pada malam hari ini saya akan mengabarkan satu berita mengenai serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang menyerang perkabunan karet Yang menyebabkan tanaman perkabunan karet ini turun produksinya hingga 15% Nah dikabarkan bahwa serangan OPT ini disinyalir karena serangan cendawan yang bernama Pesta Losiopsis Serangan Pesta Losiopsis ini mengakibatkan penurunan produksi karet sampai 15% Nah karena adanya serangan Pesta Losiopsis ini pemerintah telah menyiapkan beberapa tindakan atau tindakan-tindakan atau pencegahan-pencegahan Di antaranya adalah pemberian pesticida, pemberian pupuk sebagai notisi untuk tanaman dan melakukan fogging Melakukan fogging di area perkabunan karet atau di salah-salah pohon karet sebagai pencegahan dari penularan dari cendawan Pesta Losiopsis Dikabarkan Pesta Losiopsis ini adalah cendawan yang menyerang tanaman karet sebagai cendawan baru Setelah sebelumnya tanaman karet juga terserang penyakit fosikokum Nah dengan tindakan yang tepat seperti pencegahan-pencegahan yang tepat Seperti pemberian pesticida, pemberian pupuk diharapkan dapat menekan penurunan produksi sampai maksimal 5% Bahkan sampai di bawah 5% Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan selamat malam